Halo Sobatku, jumpa lagi di channel Hanip Yoga Prastia Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 Saat ini saya berada di Stasiun Sragen Guna melakukan perjalanan naik kereta api Jakarta Dari Stasiun Sragen menuju Stasiun Pasar Seneng Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Ini adalah pintu masuk dan keluar Stasiun Sragen Dan sebelah sana area parkir motor Sore ini pukul 17.00 Untuk situasi Stasiun Sragen terlihat sepi Hanya terlihat beberapa mobil yang parkir juga di sebelah timur Stasiun Sragen merupakan stasiun kelas 2 Dan berada di Daop 6 Yogyakarta Untuk kali ini Stasiun Sragen terlihat sepi Karena sudah lewat lebaran Dan sebelah kiri area loket Dan untuk sebelah kanan ada tempat tunggu Dan tempat cetak boarding pass Dan di arah tengah ada pintu masuk Guna pemeriksaan tiket Ini adalah bangunan utamanya Tidak terlalu besar Terlihat sepi Langsung saja kita masuk Setelah kita sudah boarding Siapkan KTP dan Boarding pass yang sudah kita cetak Ada petugas security Yang melakukan pengecekan Data diri kita Kali ini saya naik di gerbong 8 Nanti posisinya kita ke kiri Area dalam stasiun pun terlihat sepi Kemungkinan sudah banyak penumpang yang naik kereta api berantas Ataupun kereta api gaya baru malam selatan Untuk kali ini hanya ada kereta api Jayakarta Yang nanti berangkat pada pukul 18.02 Ini adalah area peron Stasiun Seragen Sudah terlihat bagus Terlihat gerbong kereta api yang sudah tidak digunakan lagi Dan sudah terpaktir lama di stasiun Seragen Untuk perjalanan kali ini Dari stasiun Seragen menuju stasiun Pasar Senin 9 jam 23 menit Naik ke Ajakarta Untuk perjalanan kali ini ke Ajakarta Berhenti di stasiun Seragen Solombalapan Klaten Lempuyangan Kutoarjo Ngombong Kroya Purwakerto Perupuk Cirebon Jatibarang Cikampek Garawang Bekasi Dan stasiun terakhir Stasiun Pasar Senin Dan untuk tiket KA Jakarta sendiri Kelas ekonomi premium Kereta api yang berhenti di stasiun Seragen Tujuan stasiun Pasar Senin Ada KA Bangunkarta KA Gaya Baru Malam Selatan KA Brantas KA Singosari Dan KA Jakarta Terima kasih 成員 selamat menikmati Pukul 17.59 waktu Indonesia Barat kereta api Jakarta tiba di stasiun seraget rangkaian panjang kereta api Jakarta sebanyak 13 gerbong dengan lokomotif CC206 selanjutnya saya akan meluju ke gerbong nomor 8 seperti inilah tempat duduk KA Jakarta Premium set 22 arah depan dan belakang untuk yang bagian tengah berhadapan untuk penumpangnya tidak terlalu penuh dari stasiun seraget dan di ujung gerbong ada peta rute perjalanan ke Jakarta Pukul 18 waktu Indonesia Barat kereta api diberangkatkan kembali dari stasiun seraget untuk tempat duduknya lumayan nyaman dan bisa kita atur untuk ketinggian senderannya senderan kursinya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati pintu-pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti di stasiun kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Bersero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api sampai jumpa pada perjalanan berikutnya Kepada para pelanggan yang turun di stasiun Solo Balapan yang berada di kereta Premium 1 Premium 2 Premium 3 dimohon bergeser ke belakang di kereta Premium 4 untuk mendapatkan akses perang kepada para pelanggan yang berada di kereta Premium 12 Premium 13 dimohon bergeser ke depan di kereta Premium 10 atau Premium 11 pintu keluar stasiun Solo Balapan di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api di dalam pelati perjalanan kereta api Jayakarta dan segera dibadi stasiun Solo Balapan hal yang beda saat kita naik kereta api Jakarta karena gerbongnya gerbong panjang jadi untuk penumpang yang di gerbong nomor 1 dan 2 atau gerbong 12 dan 13 harus bergeser pukul 18.31 waktu Indonesia Barat tiba di stasiun Balapan terlihat penumpang banyak yang menunggu kedatangan ke Jakarta kali ini banyak penumpang yang naik dan turun dari stasiun Solo Balapan terlihat penumpang tidak hanya terlihat penumpang terlihat penumpang sertarauen Terima kasih telah menonton Dan menuju stasiun Klaten Kali ini saya melihat banyak penumpang balita ataupun anak kecil Sebelum-sebelumnya tidak ada penumpang balita dan anak kecil Setelah saya tanya ke petugas Untuk persyaratan naik Yang penting orang tua sudah melaksanakan poster pertama Dan untuk anak tidak ada persyaratan khusus Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton pembukaan pengelihsian air Pukul 22.03 kereta api diberangkatkan kembali dari stasiun Kutuarjo karena perjalanan masih sekitar 6 jam lagi saya putuskan untuk istirahat dan sobat semua bisa menyewa bantal dan selimut selamat pagi pelatih yang kami hormati dan kami informasikan sesaat lagi kita akan tiba berhenti di stasiun akhir tujuan stasiun Pasar Sene kami bersilafkan oleh kompersiapkan diri periksa dan periksa dan periksa dan periksa dan periksa dan periksa dan periksa sampai ada yang tertinggal untuk memutar tukar di dalam kereta untuk keselamatan Anda tetaplah berada di tempat di Bukata sampai kereta api sempurna di stasiun Pasar Sene kami atas nama peningguan PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih selamat pagi pelatih yang terima kasih selamat pagi pelatih yang terima kasih banyak potter yang siap membantu saat kita membawa banyak barang Pukul 03.27 Kereta Api Jakarta tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Sene dan masuk di jalur 3 karena KA Jakarta masuk di jalur 3 untuk jalan satu-satunya hanya satu jalan keluar dari stasiun melewati lorong bawah tanah atau terowongan yang berada di bawah rel kereta api selamat pagi pelatih yang terima kasih selamat pagi pelatih yang terima kasih selamat pagi pelatih yang terima kasih jangan takut tersesat saat keluar dari stasiun Pasar Sene karena disini juga banyak penunjuk arah selamat pagi pelatih yang terima kasih dan seperti inilah situasi stasiun Pasar Sene banyak penumpang yang menunggu banyak juga ojek pangkalan atau ojek online dan taksi online yang menunggu di area pintu keluar pagi ini stasiun Pasar Sene sudah terlihat ramai terima kasih sobat semua sudah mengikuti perjalanan kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya selamat pagi pelatih